Kemudian amati pergerakan demi pergerakan Setelah breakout kemudian ternyata koreksi lagi Diingat kalau koreksi masih berada di area dikoreksi Kemudian kembali naik dan breakout dia akan lebih kuat lagi Baik selamat malam teman-teman semuanya yang sudah stand by dari tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat semuanya mudah-mudahan sehat hari ini, malam hari ini Yang baru belajar mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk bisa menyerap ilmu yang kita sampaikan nanti Bagi yang teman-teman yang sudah banyak belajar dan banyak menerapkan Mudah-mudahan juga dipermudah cara membacanya, cara analisanya, manajemen resikonya Dan tentu berakhir dengan profit dengan konsisten di sana Baik pada malam hari ini kita akan masuk di materi dasar Mengingatkan kembali buat teman-teman yang selama ini masih kacau Selama ini masih belum bisa profit dengan konsisten Karena menuruti kemauan sendiri belum bisa mengendalikan emosi yang ada di sana Sebelum masuk di materi, saya akan review dulu analisis pagi tadi Ini di XAUUSD, perhatikan yang pagi tadi kita sudah coba untuk berikan analisisnya Ternyata tidak jauh berbeda dan tidak terlalu meleset jauh dari yang sudah kita petakan tadi pagi Ini garisnya, gambarnya masih belum saya hapus dari pagi Ya, posisinya masih seperti ini Kita proyeksikan tadi, hari ini akan konsolidasi Akan konsolidasi naik turun di antara ring 1749.49 dan 1703.773 Kenyataannya hanya berada di ring antara level psikologi 1723 hingga area koreksi di area 1740.34 Perhatikan naik dan turunnya mendekati sama Hijau naik kemudian ditolak oleh seller lagi, naik lagi, ditolak lagi Ya, bagaimana kita bisa membaca ini dengan cukup valid, cukup akurat Ya, tentu bukan tanpa dasar Tetapi kita membaca pergerakan demi pergerakan Dan yang lebih utama lagi Tentu jam terbang Tentu pengalaman yang sudah lama di dalam membaca Di dalam memahami karakter demi karakter Pergerakan demi pergerakan Yang tentu dari pengalaman itu bisa jadikan sebagai basic Sebagai dasar untuk kita membaca ke depan Diingat pasar itu selalu kembali pada memori harga masa lalu Sering kita sampaikan pasar itu selalu kembali pada memori masa lalu Bahkan kalau kita berikan satu ilustrasi sebagai analoginya Sebagai analoginya Tentu kita sering sampaikan Sebagai contoh misalnya Kalau harga ayam bergerak dari awal Rp20.000 Ya, dari harga pertama Rp20.000 Kemudian bergerak naik Bergerak naik mencapai Rp25.000 Ketika ada naik seperti ini Maka customer atau pengguna Itu menganggap harga ayam tinggi Dari mana dia bisa membaca Atau dari mana dia bisa mengatakan harga ayam tinggi Karena basicnya adalah harga sebelumnya Ketika harga Rp25.000 Kemudian turun jadi Rp22.000 Maka usernya akan mengatakan Ayamnya murah sekarang Dari awal tadi tinggi Sekarang jadi murah Dari mana dia bisa mengatakan harga itu murah Karena sebelumnya harganya Rp25.000 Kenapa tidak menggunakan Dasar harga lama yang Rp20.000 Karena yang terdekat dari harga sekarang Dari runningnya adalah Rp25.000 Demikian juga kalau kita membaca Candlestick Karena candlestick banyak sekali Kemudian nanti yang kita baca Yang terakhir Tentu yang menjadi basic Dasarnya adalah histori masa lalu Yang paling menentukan adalah yang terdekatnya Yang paling menentukan adalah yang terdekatnya Ini harus benar-benar ditanamkan Bahwa untuk membaca Step demi step Membutuhkan kehati-hatian Membutuhkan pengalaman Dan tentu banyak harus praktek di sana Kenapa sulit sekali? Ya karena kita yang menganggap sulit Kalau kita menganggap mudah ya mudah Oke kita kembali ke analisis ini Tadi sudah kita sampaikan Di pagi hari jauh sebelum terbentuk Candlenya Sudah kita sampaikan bahwa Market hari ini akan konsolidasi Akan konsolidasi itu Marketnya akan datar Kenapa kita bisa membaca seperti ini? Karena memang pengalaman masa lalu Yang sering terjadi Ketika sudah trend panjang Sebelum kembali naik Atau sebelum melanjutkan turunnya Dia akan konsolidasi Ini cukup lama Nanti akan konsolidasi Baru setelah itu akan mulai merangka Ketika nanti sudah mulai break out naik Ketika sudah mulai break out Nah nanti disitu baru mulai Beranjak naik lagi Dia akan lebih kuat naik Ketika sudah melewati level psikologi yang kuat Dimana level psikologi yang kuat Berada di atas ini Ini adalah level psikologi yang kuat Jadi kalau nanti bisa dilewati semuanya Level psikologi ini Kalau bisa dilewati semuanya Tentu nanti akan semakin kuat Akan semakin kuat naiknya Sehingga dalam mindset kita Harus kita tanamkan Ketika sudah mulai beranjak naik Ketika sudah mulai beranjak naik Maka fokus kita kebaik Tinggal nanti menunggu Triggernya Sebelum ini kuat naik Melewati level psikologi kuat Maka masih akan berada di sekitaran itu Nah sekarang bagaimana mengambil peluang Dalam kondisi yang sideways begini Ya tadi sudah saya singgung Di pagi hari Kita bisa turunkan di time frame M15 disana Di M15 nanti akan kita menemukan Banyak trigger Banyak petunjuk disana Contoh misalnya Saya masuk di XAW yang kosong dulu Saya masuk di M15 Kemudian kita lihat Nah di M15 Kalau kita Perkecil Ini adalah 15 menit Ganti candle Saya batasi dengan harian Di M15 Akan muncul disana Petunjuk Petunjuk apa yang kita bisa dapatkan Petunjuk pergerakan naik dan turunnya Ya ketika naik Kemudian Ya di sebelah kiri juga ada level psikologi Misalkan seperti ini Ada level psikologi Di sebelah kiri ada level psikologi disana Di atasnya Ya perhatikan ketika berada di level psikologi Kalau dia tidak bisa break out Maka dia kembali Kembali itu bukan berarti turun kuat Bisa saja kembali itu koreksi Disebut koreksi ketika dia masih berada di Wilayah 50% Atau 61,8% Kalau menggunakan Fibonacci Sekitaran ini Ini adalah wilayah koreksi Sehingga kalau dia melawan arah Dan masih berada di Separuh perjalanan Dari hijau ini Maka ini disebut sebagai koreksi Kalau dia Ternyata di area koreksi Kembali naik Dan break out Level psikologinya Break outnya disini Maka Kita bisa entry di Candle selanjutnya disini Tentu entry buy bukan entry sell Karena arahnya ke atas Ya Ketika kita menggunakan time frame rendah Jangan lari ke time frame yang lain Fokus disini sampai selesai Kita entry buy sampai selesai Exit Kemudian kita Lihat lagi Ya targetnya turunkan dari Mungkin standarnya 100 Turunkan jadi 50-60 Kemudian amati Pergerakan demi pergerakan Setelah break out Kemudian ternyata Koreksi lagi Diingat kalau koreksi masih berada di area Di koreksi Kemudian kembali naik dan break out Dia akan lebih kuat lagi Setelah turun naik kembali Nah naiknya ini break out lagi Di atas ada level psikologi disitu Dia break out lagi Maka kita bisa manfaatkan Untuk entry buy lagi disana Ketika sudah di puncak Perhatikan di ujungnya Mulai ada pergantian warna Mulai ada bintang Mulai ada doji disitu Mulai ada konfirmatornya Ya banyak sekali kita bisa mengambil peluang disana Kita bisa ambil posisi sel disitu Dengan dasar apa? Dengan dasar Dia naik Sudah tidak Mulai tidak mampu Dari volume Hijau ini mulai berkurang Kemudian berganti warna Kemudian disana ada doji Yang memperkuat Ada konfirmator disini Candle warna merah ini Maka yakin akan turun lagi Turun sekali lagi Bukan berarti dia turun panjang Artinya ada peluang Untuk kita entry lagi disitu Kita ada entry sel disitu Ada trigger yang bisa kita jadikan sebagai Acuannya Satu candle ini Kalau target profit Masih dapat lah Tidak perlu lama-lama Di dalam entry Yang terpenting Satu Harus banyak menunggu Menunggu apa? Menunggu momen yang tepat Menunggu momen yang tepat Habis itu Triggernya sudah memenuhi syarat Baru kita masuk Entry disitu Kemudian ketika dia turun Diuji di area level Di area koreksi juga Di area koreksi Di mana koreksinya Koreksinya di hijau ini Tarik ke atas Kemudian di tengah-tengahnya disini Koreksinya Kalau dilewati Maka berpotensi Dia akan lanjut lagi Lanjut turun lagi Sehingga di mana Sebagai wilayah untuk Break outnya disini Karena disini Yang merah atas masih kecil Maka disini yang kuatnya Kemudian Kita entrynya tentu Sesudahnya disini Tetapi hati-hati Ketika di bawah Ada level psikologi Dari mana kita bisa mengambil Disini ada penolakan Ada banyak penolakan Yang kita bisa lihat disitu Kemudian Ya disini juga penolakan Nah disini penolakan Di warna hijau Juga ada penolakan disitu Maka ini level Psikologi Ketika di area level psikologi Marketnya sudah mulai Berkurang kekuatannya Kemudian sudah mulai Ditolak lagi Kemudian mulai Berubah warna lagi Turun lagi Tidak mampu Naik lagi Ini bisa kita jadikan Trigger lagi Untuk entry buy Ketika Berkali-kali Dia mencoba Untuk menembus Tapi tidak mampu Dan terakhir Sudah ada Konfirmatornya disini Kemudian disini Sudah mulai Turun Tidak mampu Kemudian mulai Tebal warna hijau Kita bisa Manfaatkan Ketika naik Perhatikan di atas Juga ada level Psikologinya Kalau di area level Psikologi Tidak mampu Break out Kemudian mulai muncul Warna berubah Hati-hati Bisa menjadi pertanda Akan kembali Turun lagi Nah ketika turun Juga diuji lagi Level psikologi lagi Apakah nanti Dia break out Atau tidak Kita uji Kalau dia break out Ke bawah Ikut Kalau break out Di atas Ikut naik Dari sebelum break out Perhatikan struktur Di sana Strukturnya mulai Menuju ke bawah Maka yang kita Incar adalah Peluang Sellernya Baru nanti Triggernya kita Apa Kita jadikan sebagai Pemicunya Triggernya ternyata Di sini ada Break out Maka kita bisa Entry Sesudah Ada Break out Di sana Yang terpenting Begitu entry Terapkan Resiko Management Yang baik Banyak Jadi Ada banyak Peluang Yang bisa kita ambil Ketika Konsolidasi Ini adalah Salah satu Teknik Dan Strategi kita Untuk tetap Bisa profit Meskipun Kondisi Sideways Nah kita Kembali ke Timeframe yang Besar Di H1 Nah kalau di H1 Terkadang Susah kita Melihat Candle itu Tebal atau tidak Maka saya sering Menggunakan HP Untuk melihat Karena kalau di HP Akan tampak Lebih besar Di sana Kalau di laptop Lebih kecil Karena ada Candle panjang Yang begini Yang membuat Candle yang lain Itu terasa Kecil Bayangkan Kalau kita geser Ke kiri Ini candle Ini candle Yang kecil Sekali Padahal ini Kalau tanpa Yang panjang Ini Ini sudah besar Ya hanya Karena ada candle Yang panjang Ini tidak terlalu Terlihat Kalau kita geser Tanpa yang panjang Nah Dia akan kelihatan Ada penolakan Ada penolakan Kelihatan Di sana Ya ini adalah Sekilas Yang bisa kita review Pada Awal Malam hari ini Sebelum kita masuk Di materi Saya malam hari ini Akan Fokus Memberikan Motivasi Dan memberikan Peringatan Bara teman-teman Yang Yang Selama ini Masih belum bisa Konsisten Di dalam profitnya Apalagi yang baru Yang belum Terlalu banyak Mengenal trading Ya Tadi banyak konsultasi Pak saya punya Modal sekian Saya mau transaksi Mau hari ini Mau bisa real account Saya sampaikan Sabar saja dulu Karena harus Banyak belajar Kenapa kita harus Tahan dulu Ya memang Uangnya sendiri Mungkin Uangnya teman-teman Semuanya Saya tidak Ikut memiliki Tetapi Saya punya Kewajiban secara moral Untuk mengingatkan Karena teman-teman Sudah Percaya dengan kita Untuk belajar di kita Maka tentu kita punya Tanggung jawab moral Untuk mengingatkan Untuk memberikan Tentu yang terbaiknya Karena rata-rata Di antara kita Pasti Belajar itu Pengen Pengen cari Dapat Apa yang Bisa dapatkan Kemudahannya Pasti yang dicari Bagaimana Cara analisa Yang akurat Selalu begini Bagaimana Cara analisa Yang akurat Bagaimana Cara analisa Yang valid Bagaimana Cara analisa Yang bisa Profitable Ya Kalau yang kita Orientasikan Seperti ini Saya jamin Tidak akan Mampu Bertahan lama Diingat Kalau hanya Orientasinya Bisa analisa Dengan akurat Analisa dengan valid Profitable Maka saya jamin Tidak akan bisa Bertahan lama Karena akan sangat Bertentangan dengan Emosi kita Akan sangat Bertentangan Dengan emosi kita Apalagi Orientasi kita Adalah Cepat profit Ya Karena Banyaknya Tuntutan Ya Mohon maaf Ini saya tidak Menyembung Siapapun Fungsi saya Adalah Mengingatkan Kebanyakan Yang menjadi Orientasi pertama Adalah cepat profit Nah cepat profit Inilah yang nanti Bisa Mendorong kita Untuk Cepat dan cepat Cepat profit Karena ingin Bayar hutang Misalnya Cepat profit Karena ingin Dapat penghasilan Banyak Cepat profit Karena ingin Beli ini dan itu Dan sebagainya Maka sekali lagi Kalau masih ada Berfikiran seperti ini Suatu saat Akan kecewa Pasti akan kecewa Nanti Karena trading ini Tidak bisa Kita Mengandalkan Dengan Emosi kita Tidak bisa Mengandalkan Dengan Semangat kita Semangat saja Tidak cukup Semangat ini Tidak cukup Untuk bekal kita Trading bisa Berhasil Di sana Apalagi tadi Hanya pengen Profit Profit Dan profit Kalau orientasi profit Maka Siap-siap Untuk kecewa Kemudian apa yang harus menjadi Fokus kita Yang menjadi fokus kita Adalah Bagaimana kita bisa Mengikuti prosesnya Mengikuti proses Dan jalani prosesnya Kalau kita bekerja Pada satu perusahaan Maka Bekerjalah dengan baik Kerjakan semua tanggung jawab Dengan baik Ikuti prosesnya Kalau orientasinya adalah Gaji Gaji dan gaji Apalagi gaji yang tinggi Maka siap-siap nanti Sakit hati Siap-siap nanti Kecewa Karena tidak akan sesuai dengan Harapan Satu perusahaan Ingin merekrut Dengan gaji tinggi Tentu Tidak semudah itu Harus diuji bagaimana Kesetiaannya Atau loyalitasnya Bagaimana kinerjanya Dan ini butuh waktu Tidak bisa serta-merta Sehari, dua hari, sebulan, dua bulan Tiba-tiba naik dengan gaji yang tinggi Tidak akan Ada yang mudah-mudah seperti itu Semuanya adalah berproses Sama hanya dengan trading Trading ini juga begitu Trading ini harus proses Harus berproses semuanya Jadi nanti Ikuti proses yang ada Ketika kita sampaikan Manajemen Manajemen resikonya seperti ini Kemudian Step by step Cara membaca seperti ini Maka ikuti saja Prosesnya Ketika proses diikuti Maka profit Akan mengikuti Dengan sendirinya Maka profit Akan ikut dengan sendirinya Jangan merasa Bisa dulu Jangan merasa Oh saya kan pinter Oh saya kan Punya nilai yang Bagus Tidak berlaku untuk Trading Baik Saya sampaikan Bagaimana cara Pola fikir yang Yang bisa Berhasil di dunia trading Diingat ini adalah Salah satu Betul-betul Bagian Yang menjadi kunci Untuk berhasil kita Dalam trading Ada pola Berfikir kita Yang betul-betul Harus kita Matangkan disini Apa yang harus kita Fikirkan Yang menjadi pola Fikir kita Yang paling utama Nomor satu adalah Berfikirlah Bahwa trading itu Mudah Berfikir bahwa trading itu Sederhana Maka Sloganya Widjah trading Disana ada Trading itu Sederhana Profit itu Mudah Karena untuk Menyemangati Untuk memberikan Satu motivasi Bahwa trading itu Jangan dipersulit Buatlah trading itu Senyaman mungkin Semudah mungkin Maka Berfikirlah Trading itu Adalah Mudah Bukan yang sulit Bukan sesuatu yang Sulit Karena banyak pemula Beranggapan Untuk bisa trading itu Harus Banyak menguasai Indikator Kemudian Bahkan Dicari sana sini Indikator ABC Indikator ini Tidak bisa Cari indikator lain Indikator lain Tidak bisa Beli lagi yang Banyak sekali Karena Mencari Mencari Sesuatu yang Nyaman Bukan Bagaimana kita bisa Menemukan Tetapi Berusaha Mencari Kenyamanan Indikator ini Untuk kenyamanan kita Tidak mau berpikir Terlalu panjang Indikator Berarti nanti Kalau indikator Ada petunjuk naik Indikatornya naik Naik Baik Indikator turun Ikut turun Sell Sehingga Pola pikir kita Nanti terjebak Di situ Beranggapan Dengan banyak Indikator Akan Menjadi Semakin Valid Menjadi Semakin mudah Kita menemukan Peluangnya Di sana Kemudian Tidak ketemu dengan Indikator Cari robot Bahkan Dicari Beli yang Mahal Sekalipun Maka yang terjadi Apa? Yang terjadi Bukan Makin mudah Bukan makin mudah Tetapi Makin Makin Sulit Makin sulit Menemukan Peluangnya Yang terbaik Diingat Perlu diingat Yang pertama Berpikirlah Bahwa trading Itu Mudah Itu dulu Tancapkan di kepala kita Trading ini mudah Sehingga Jangan dipersulit Jangan Soan Menggunakan Indikator Yang banyak Sekali Yang seolah-olah Kesannya Profesional Padahal Ketika makin banyak Indikator Makin sulit Sekali lagi Menemukan Peluangnya Karena satu indikator Dengan indikator lain Tentu nanti bisa Berseberangan Maka disitulah Nanti akan menemukan Kebimbangan Disitulah akan menemukan Diri kita menjadi Bingung Mau kemana Yang satu Menguatkan Ini bukan tanpa alasan Kita yang seperti ini Sudah banyak sekali Kita gunakan Yang terjadi Makin banyak Indikator yang kita gunakan Makin bingung Kita menentukan Titik entry Kenapa seperti ini Karena indikator Basicnya adalah Sama Dia mengambil Data dari Harga masa lalu Sama Hanya saja Disetting dalam Bahasa pemrograman Sehingga akan muncul Indikator itu Sementara Kalau kita Kita mengandalkan Yang Candle yang Tidak ada Indikatornya Tentu harus banyak Belajar disana Masih terkait dengan Indikator Sekali lagi Indikator itu Indikator itu Ngambil datanya Dari Histori Masa lalu Histori Harga Yang lalu Sama Namun terkadang Kita telat Indikator ini Terkadang Memberikan informasi Telat Tujuannya Indikator ini Digunakan Atau Disetting Di program Untuk Memudahkan Memudahkan Membaca Dengan cepat Ya tetapi Ketika kita Gunakan Banyak Sekali Maka Menjadi Semakin Bingung Pengennya Bisa Memetakan Pergerakan Pergerakan Harga Karena Karena Saking Banyak Indikator Yang Digunakan Maka Menjadi Semakin Bingung Disana Menjadi Semakin Bingung Sehingga Ketika Indikator Yang sudah Muncul Banyak Itu Memberikan Petunjuknya Satu Ada yang Menguatkan Naik Satu Ada yang Menguatkan Turun Nah Disinilah Kita terkadang Nanti Bingung Apalagi Tampilan Indikatornya Banyak Sekali Semakin Banyak Indikator Bukan Semakin Mudah Kita Memitakan Pergerakan Harga Tetapi Makin Sulit Kita Mencari Peluang Disana Sehingga Bagaimana Yang kita Lakukan Cukup Kita Menggunakan Cat Yang Simple Cat Yang Sederhana Yang Tentu Bisa Kita Lihat Dengan Mudah Dengan Warna Yang Cerah Highlight Ya Karena Warna Itu Cerah Merah Misalkan Sama Hijau Yang Nyala Itu Maka Mata Kita Akan Dengan Mudah Mengenalinya Oh Pergerakannya Hijau Kuat Berarti Dari Jarak Jauh Pun Ketemu Karena Mata Kita Akan Mudah Mengenali Warna Yang Highlight Warna Yang Nyala Kemudian Buatlah Sesederhana Mungkin Jangan Pakai Indikator Yang Terlalu Banyak Mungkin Kalau Butuh Satu Sampai Dua Indikator Tidak Usah Terlalu Banyak Karena Pada Dasarnya Cat Ini Hanya Untuk Memetakan Memetakan Pergerakan Pergerakan Harga Dari Harga Masa Lalu Dari Harga Histori Atau Harga Masa Lalu Sering Kita Sampaikan Bahwa Untuk Menentukan Harga Kedepan Itu Basic Nya Adalah Harga Sebelumnya Basic Nya Adalah Harga Sebelumnya Maka Tadi Si Awal Sudah Kita Sampaikan Market Itu Akan Kembali Pada Histori Harga Masa Lalunya Pasar Akan Selalu Kembali Pada Memori Harga Masa Lalunya Nanti Kita Praktikan Apakah Benar Ketika Naik Kemudian Turun Lagi Naik Lagi Nanti Akan Kembali Ke Atas Lagi Disini Kemudian Turun Lagi Kembali Kesini Lagi Naik Lagi Buat Yang Sederhana Mungkin Buat Yang Sesimple Mungkin Sehingga Nyaman Pandangan Kita Gampang Kita Mengenalinya Kita Kalau Mencontohkan Tidak Pernah Pakai Yang Namanya Indikator Bahkan Saya Betul Murni Menggunakan Candlestick Saja Diingat Semakin Serhana Semakin Powerful Disana Semakin Mudah Kita Membaca Jangan Hanya Kita Melihat Secara Tampilan Kalau Tampilan Mungkin Teman-teman Di luar Yang Menggunakan Tampilan Warna-warni Yang Luar Biasa Ya Biar Saja Yang Terpenting Kita Buat Sesederhana Mungkin Karena Inilah Yang Menjadi Kunci Mata Kita Melihat Secara Mudah Nanti Sehingga Kalau Melihat Dengan Mudah Memetakan Juga Akan Mudah Nanti Untuk Memetakan Itu Juga Akan Mudah Silahkan Disadari Silahkan Diingat Kembali Silahkan Direnungkan Bagi Teman-teman Yang Sudah Lama Menggunakan Indikator Kemudian Nanti Praktikan Dan Buktikan Dengan Teknik Murni Dengan Cat Candlestick Yang Sederhana Nanti Akan Sangat Berasa Sekali Oke Pola Berpikir Kita Untuk Bisa Sukses Dalam Trading Yang Pertama Tadi Buat Trading Sederhana Atau Berpikirlah Buat Trading Mudah Dan Sederhana